Halo semuanya, selamat pagi. Pada video ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana caranya membuat sebuah alert dialog untuk memberikan peringatan pada user dengan mudah dan cepat. Di sini kita akan gunakan kelas bohon flutter, yaitu alert dialog. Kita langsung aja ya. Di sini saya sudah memiliki satu buah page dengan satu buah button. Kita akan berikan kodingan agar ketika button ini ditekan, maka akan tampil sebuah peringatan berupa alert dialog. Kita coba ya. Di sini saya gunakan show dialog. Nah yang di return ini adalah alert dialog. Titlenya warning. Kontennya this is warning message. Lalu kita tambahkan action. Action itu adalah untuk tombolnya ya. Untuk tombol OK, Cancel, dan sebagainya. Di sini kalau kalian lihat, action itu merupakan list of widget. Jadi tombolnya itu nggak harus benar-benar button ya. Kalian mau pakai gambar boleh. Mau pakai icon boleh. Mau pakai yang lain juga, container juga boleh ya. Karena di sini list of widget. Tapi di sini kita akan pakai tombol aja ya. Text button. Ini console saya hilangkan. Tambahkan di sini. Tambahkan di sini. Tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan lagi. Cancel ya. Nah seperti ini. Kita coba. Kita tekan tombolnya. Nah keluar ya. Warning. This is warning message. Terus ini ada OK. Terus di sini ada Cancel. Nah supaya ketutup. Di on pressnya kita pasang navigator.pop. Kita save. Kita restart. Klik warning. Kita klik OK. Keluar ya. Tuh. Seperti ini. Nah metode show dialog. Ini juga dapat menerima nilai kembalian dari dialog yang dipanggil. Kalau kita lihat di sini show dialog kembaliannya itu adalah future tag. Ya jadi dia ada return value-nya. Jadi metode show dialog dapat menerima nilai kembalian dari dialog yang dipanggil. Nah caranya gimana? Caranya itu sama seperti yang telah kalian pelajari di video tentang navigasi. Yaitu melalui metode pop dari kelas navigator. Jadi di sini misalnya kalau saya tekan OK. Maka saya akan return. OK. Tapi kalau misalnya cancel. Maka saya akan return. Cancel. Lalu di show dialognya ini. Saya perjelas. Bahwa kembaliannya itu nilainya string. Jadi di bawah sini kita bisa show dialog. Titik then. Nah ini kita mau ngapain nih. Value-nya itu tipenya string. Kita log. Kita tampilkan. Buka di bug console ya. Log-nya itu menggunakan. Dot developer. Yang kita tampilkan itu adalah value. Kalau value-nya tidak null. Tapi kalau null kita tampilkannya itu adalah no value return. Save. Kita coba. Kalau kita klik OK. Keluar OK ya. Kalau kita klik cancel. Keluarnya cancel. Kalau kita keluarnya karena nge-klik yang lain nih. Keluarnya no value return. Jadi sekarang kalian dapat melakukan sesuatu berdasarkan nilai yang dikembalikan oleh sebuah dialog ya. Nah pada alert dialog ini juga terdapat konstruktor lainnya yang berfungsi untuk mengubah-ubah tampilan dari alert dialog. Contohnya icon. Disini di alert dialog ini ya. Misalnya di bawah konten saya tambahkan icon. Saya berikan icon swarning. Warnanya merah. Saya jalankan. Tuh jadi ada icon-nya ya. Disini. Kita juga bisa ubah warna background dengan mengisi parameter background color. Background color. Colors ember shade 100. Save. Kita coba. Nah keluarnya aja seperti ini. Kita juga bisa memindahkan letak action. Yaitu tombol-tombol yang disini ya. Caranya itu dengan mengubah action alignment ya. Kita pindahkan ke center. Misalnya. Save. Kita coba. Nah jadi ada di center ya. Oke cancel ini. Lalu kalau kalian ingin mengubah bentuk dari alert dialog. Kalian bisa mengubahnya dengan menggunakan parameter shape. Jadi kalau bentuk defaultnya kan kayak gini ya. Rounded rectangle kayak gini ya. Kotak yang ujung-ujungnya melengkung begini. Ini namanya rounded rectangle border. Tapi melengkungnya sebesar ini. Nah sekarang misalnya saya pengen ubah melengkungnya jangan sebesar ini. Kita bisa ubah. Shape. Kita ganti dengan rounded rectangle border. Kita kasih border radiusnya itu 10. Save. Kita coba. Jadi lebih kecil ya melengkungnya ya. Di bagian ujung-ujungnya. Nah kita bisa juga ganti dengan yang lain. Meskipun agak aneh sih. Jadi kita coba ya. Kita ganti dengan stadium border. Stadium border tuh seperti ini nih. Save. Bentuknya kayak gini nih. Ya rada aneh sih. Jadi kita ganti aja ya. Pakai yang biasa aja. Misalnya yang ini. Nah udah bagus ya. Nah disini masih ada parameter yang lain ya. Seperti icon color-nya. Terus disini juga ada title textile, title padding. Nah ini kalian bisa coba-coba lagi sendiri di rumah ya. Jadi seperti ini pembahasan saya mengenai alert dialog. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax